Ini push, cuman ya itu kalau misalnya ini dibawa ke late game, pasti tank-tanknya udah susah banget untuk dibunuh ya. Oke, sementara itu game sudah berlangsung di game kedua. Gue mau nyapa dulu nih, penggemarnya fansnya challenge! Tanto saja Bigetron tunggal mana suaranya? Oke, dan sementara itu? Ya, ini sementara ini ada pertemuan antara challenge dan juga Bigetron tunggal Ika dan langsung tadi lubunya bertemu dengan Ormar. Tapi ini pertemuan antara mengambil blue buff ya, kayak rebutan blue buff tadi. Yuh langsung ditonjok api, pinju apinya tadi. Careful, darahnya tinggal setengah, gue gak dapat orang yang mengejar dirimu, jangan sampai kecidup. Ya, sementara Tim Mola berperan sebagai Ormar, sebagai observer. Di mana kalau palunya udah merah itu lebih sakit lagi ya skill 2-nya. Alright. Ya, sementara itu sepertinya ada di bottom, kita diberikan sama si Crash. Untuk bisa solo farming seperti strategis, sebelumnya di challenge sepertinya. Ya, ini Crash juga harus menunggu untuk ultimate-nya muncul ya. Karena dia dibutuhkan dengan ultimate-nya. Di mana kalau misalnya ultimate-nya terkena banyak hero, itu bakal jadi, apa ya, bakal jadi bantuan yang sangat-sangat besar terhadap timnya. Ya, kira sementara itu dari kedua tim masih tetap farming-an antara jungle dan lane. Dan sepertinya lebih banyak dari tim challenge untuk melakukan rotasi-rotasi ya, supaya bisa dapat vision juga seperti ya. Bener nih, karena TEN itu kan tugasnya memang sebagai observer. Di mana dia memang melakukan rotasi, mobilitas, dan mungkin ngebantuin juga service-nya untuk jangan sampai di-gang. Dan memberikan informasi-informasi kepada tim. Dan ini sepertinya di atas nih, KT. KT mulai diciduk oleh tiga orang sekaligus. Dimen, gang, nah harus aja mati oleh Nakron. Worseblood, saudara-saudara nih. Sepertinya di atas juga langsung saya di-post, tapi you, you, sepertinya tidak menginginkan tower-nya hancur. Tapi terlambat sudah, ini sebenarnya langsung saja hancur kah? Susah banget ya. Dia susah. Oh, mati sama tower ya, enggak ya? Tapi gara-gara nabuk tower si Nakron mati ya, ini susah karena creep-nya udah habis. Alright. Jadi kalau misalnya gak ada creep, memang tower-nya itu lebih susah untuk dihancurkan. Nah ini langsung saja Greggy, disabat-sabat aja si creep-nya itu ya. Oke, dan sementara itu kita lihat di sini, rest, diciduk seperti ada tiga orang hero. Becky di belakang sepertinya mencoba untuk melakukan, oh, mencoba untuk maju tapi tidak bisa. Sementara kita di-backup, datang dari Malo, datang dengan ultimate-nya. Dan juga ada Zen dengan ultimate-nya, metamorphosis, mencoba mem-backup teman-temannya. Masih belum ada kill, kita lihat, diterbangkan saja apa yang terjadi. Thane masih mencoba melakukan skill satunya, maju ke depan. Namun, hanya satu kill yang didapatkan. Oh, enggak, enggak satu kill ya? Tadi satu-satunya sebelumnya, oke. Belum ada kill ternyata-satunya. Ya, dan ini kembali ke pertandingan ini, sepertinya Zen mencium-cium bawa Ibizel ya. Oke. Ini Reggy berusaha membantu, berusaha nge-block mereka. Jangan sampai Ibizel dicuri, langsung disabat-sabat saja. Tapi ada ultimate juga dari Ormar dan Zen, belum punya metamorphosis. Setelah dikeluarkan, tapi berhasil kabur di bawah tower, peluk-peluk tower. Ini juga Reggy berusaha nge-push lagi langsung. Ini gampang banget untuk Reggy menghabisi krip-krip yang ada di depannya ya. Langsung disabat, mati semua kripnya. Dimana sekarang Farizi dengan buff merahnya menunggu-nunggu. Hero yang bakalan datang untuk diciduk seperti ya. Betul. Ini juga Reggy ini hati-hati sekali di bawah. Menjaga towernya ya. Menjaga towernya dan benar-benar gak ada yang bisa, gak ada yang bisa menembus pertahanan dari Malot. Sementara tadi, Iyu tengah sendiri dengan koknarnya ya. Tadi juga dia pakai koknar. Oke, dan sementara tuh sepertinya dari kedua tim, oh, sepertinya ada efek slow mengarah kepada Kate 14. Oh, no, jalan karena yang salah masih mencoba mengejar apa yang terjadi di sini. Masih mencoba dilompatin, Ubu datang membantu, kita lihat Fariz. Sementara di belakang Becky dengan menggunakan Tane, dikejar habis-habisan. Cukup, thank you. Datang bantuan-bantuan. Sementara kita lihat habis, Iyu bakalan mati kali ini. Sementara kita di belakang harus mencoba bertahan. Becky, seluruh skill yang tuh kabur. Sudah berada di belakang tower kali ini. Pelan-pelan tapi pasti, malah kembalikan. Di game pertama dari tim challenge, mencoba pelan-pelan tapi pasti. Justru yang lebih agresif ya. Kalau tim yang match pertama challenge lebih agresif. Lebih agresif. Sekarang di getron-tunggal yang lebih agresif. Seperti yang dari awal gue bilang, ini kemungkinan besar di early game, getron bakal berbeda dari match pertama sebelumnya. Karena dia komposisi hero-nya juga seperti ini. Jadi bisa banget buat mereka, karena mereka punya damage leader yang cukup juga, untuk nge-split push, untuk nge-push, dan untuk nge-gang team challenge juga. Oh, langsung saja di mid lane sendiri. Tali sudah ada pergerakan. Bay juga dengan buff biru dan buff merahnya. Sangat siap, Bel. Sangat siap untuk melakukan team fight. Nah, sementara itu sepertinya dari ten, Becky masih mencoba untuk bersembunyi di pepohonan, untuk mencari-cari siapa yang bisa dicuduk. Dan sudah cukup dekat dengan Abyssal Dragon. Apakah men-scout juga apakah Bigetron Tunggal akan mengambil Abyssal atau enggak, gitu? Nah, ini Farizu juga berusaha di atas untuk nge-push lagi. Memang tugasnya dia seperti itu ya, di atas jadi offliner. Abyssal Dragon berhasil dicuri. Berhasil dicuri, eh, berhasil diambil ya Abyssal Dragon-nya oleh Bigetron Tunggal Ica. Tanpa ada gangguan sedikit pun. Free aja Niyul. Tajui juga langsung diciduk oleh Nakrot. Dan ada Katie di situ. Langsung saja dengan Zain. Oke, ada Farizy berusaha nge-push lagi. Tapi harus mutu. Tapi di situ, langsung saja di siduk lagi. Team Ola mengolahkan Ultimat. Dan ada mata pembuatan dari Zain. Dan Bey langsung saja ke arah Tara dan juga Zephys. Berusaha membunuh mereka berdua. Tapi Bey harus mutu sesat. Dan pasti bakal balik lagi. Dimana Raz harus menghancurkan. Lubu. Tower Lubu. Oh, Lubunya terlalu masuk ya. Tapi memang sedikit lagi Katie-nya tadi mati. Tapi Regi tadi di-hit oleh Tower. Tapi masih bisa selamat, guys. Dan ini Tower kedua dari atas, dari top lane. Harus saja hancur. Dan sudah dua Tower berhasil dapatkan dari tim BG. Tentukan sementara Challenge. Masih berjuang besar untuk mendapatkan satu Tower pun susah kayaknya. Iya. Dan kalau kita lihat, oh no. Sementara kita rush di harus habis-habisan. Masih mencoba mengukul tinju apinya di situ. Oh, ada efek slow dan bakalan mati cuy. Solo kill dari Kate-14. Langsung saja ya tadi. Loncat gun skill satunya. Dan diputar langsung dengan palunya yang besar itu. Ada sementara dua, lima skor. Masih dipimpin oleh BG dan Tunggal. Oh, Malo. Mencoba dikejar oleh Tane dan juga ada siapa tadi. Sementara kita lihat. Oh, sementara di sini Lubu masih dikejar abis-abisan dari si Crash kali ini. Oh, dan sementara. Oh, bala bantuan. Siapa yang menjadi dikejar? Ada ulti dikeluarkan oleh Malo. Tapi tidak mengenai siapapun sementara kita. Lihat. Zen akan diciduk oleh Tunggal sekali. Ada bala bantuan datang. Mencoba untuk melakukan stun. Berhasil melakukan. Kill kan no. Masih belum ada kill. Sementara kita darah yang cukup tipis. Masih ada heal. Becky harus mati kali ini. Oh, my God. Apa yang terjadi? Dapat kill seperti yang juga masih membunuh dari Tane. Langsung dikejar-kejar ya. Sementara klip dari BG dan Tunggalika menghancurkan tower di mid lane. Dan harus saja satu kali lagi challenge kehilangan tower. Tapi langsung di push terus. Digas terus. Jangan kasih kedor. Mid lane tier 2 sudah ancur. Be, Be, Be. Jangan terlalu anjur. Gak apa-apa sih. Dia masih bisa kabur. Dia masih bisa kabur. Dia berusaha untuk melakukan proxy. Proxy-nya benar-benar kayak beresiko tinggi sih memang. Oke. Dan sementara itu sepertinya dari BG Tunggal itu gak mau kalah. Iya lah. Tunggal masih memaksa. Gak mau kalah dong. Ya, karena memang dia harus bermain agresif sekarang. Harus bermain agresif ya. Mereka membiarkan dari team challenge itu semakin late. Bakal semakin susah untuk mereka. Karena hero-hero tank ini bakal semakin tanky dengan bar yang banyak banget. Itu bakal susah banget di kalahkan. Terlebih tarahnya. Tarahnya kalau misalnya nanti nih di late game. Dia darah setengah. Dengan beberapa detik aja darah dia udah tinggal. Darah dia tuh udah langsung full lagi. Dimana bar-nya juga bakal jadi banyak banget. Dan juga si crash-nya juga bakal tanky banget. Dan itu bakal jadi kesulitan sendiri buat BG Tunggal Ika. Oke dan sementara kita di bottom. Sepertinya bakal terciduk saat orang Bey harus mati. Iya, dia harus mati. Tiga orang cukup untuk kill dari seorang Bey. Gak. Mati saya tadi ya. Sementara itu mereka langsung menuju ke mid lane ya. Mencoba untuk melakukan pusing ke middle lane. Jangan sampai tertinggal tower lagi. Pelan-pelan tapi pasti dari challenge mencoba untuk melakukan pusing. Baik dari mid lane maupun dari sisi top lane juga sih. Bener, ini agak kesusahan karena ada empat tank disini. Dimana kekurangan damage untuk nge-push tower. Dan cuma mengandalkan dari Zevis. Dan juga Tara ya. Tara juga memang kadang-kadang bisa untuk nge-split push. Dan ini agak kesulitan dari tim challenge untuk nge-split push. Tapi masih semangat. Karena masih bisa di-comeback seperti permainan sebelumnya ya. Seperti match sebelumnya. Dimana BG Tunggal Ika harus terpojok. Tetapi akhirnya bisa naik lagi ya. Oke. Nah sementara itu sepertinya dari Temo lah. Dan juga disini ada Thane dipegang oleh Becky. Mencoba lubuh sepertinya. Mencoba untuk melakukan anisiasi. Oke. Ada sepertinya efek disini. Kita lihat. Mencoba untuk melakukan skill lebih skill. Terkena slow. Terkena stun. Gak bisa ngapa-ngapain. Balap bantuan dari BG Tunggal datang. Sementara kita lihat. Skill lebih skill. Ulti dari mawok datang dari belakang. Mencoba memporak-porakan dari pemain-pemain. Dari kedua tim sepertinya kita. Ultimate Metamorphosis datang. Tier 3 menjadi target utama. No, 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 no. Masih terlalu tanky dari seorang Zen. Terkena efek slow. Bay dalam kondisi yang cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Double kill. Oh my God. Tim Mola tadi tumbang. Harus tumbang dengan tower ya. Tadi terlengar hit tower. Tadi langsung saja. Sebelumnya bakal diantara. BG Tunggal Ika. Gak mau menyanyakan kesempatan. 2-0. No way. BG Tunggal Ika. BG Tunggal Ika. Oh my God. 2-0. 2-0, guys. Oh my God. BG Tunggal Ika berhasil memenangkan turnamen kita pada hari ini. Berikan tabung tangan buat BG Tunggal. Sebelumnya di kota sebelumnya di Malang juga ada BG Tunggal Ceria ya. BG Tunggal Ceria. Benar. Itu sebenarnya memang BG di pas di Malang itu BG Tunggal Intinya. BG Tunggal Tim Intinya yang ada soalnya ada Azelit, ada Izzy. Terus ada pokoknya tim intinya dari BG Tunggal tadi memenangkan Max Sighted Malang. Tahan di Medan. BG Tunggal lagi yang memenangkan nih. Tapi ini kalau misalnya sebelumnya itu disebut BG Tunggal Uprising. So, congratulations BG Tunggal Ika. Gila banget. Berhasil menonton. Terima kasih.